Oke, so sebelum kita masuk ke how to find a purpose, kita mau omongin dulu nih Satu hal paling penting yang semua pria harus bisa kuasai Mastering the ability to be alone Alias berdikari, berdiri di kaki sendiri Gini gini, cewek itu datang dan pergi Teman pun begitu kadang, datang dan pergi Banyak pejabat udah gak punya jabatan, ditinggalin sama keroco-keroconya That's life, begitulah hidup Saat lo di atas, bakal banyak yang SKSD Sok kenal, sok jembut Begitu lagi di bawah, ya walaikumsalam Hal-hal kayak tadi itu bikin lo gak fokus dalam stay on purpose Kalau lo mau purpose lo itu langgang, gak goyah-goyah Jangan bergantung sama orang Lo harus don't mind being alone Saat lo gak takut menghabiskan malam minggu sendirian Happy sendirian jalan di mall tanpa takut malu ketahuan temen Kalau lo itu jomblo Atau saat lo bisa makan di restoran yang rame Sendirian tanpa pura-pura main hp kayak orang goblok You my friend, you udah mampu menghandle yang namanya woman shit test Karena saat lo berdikari Itu artinya lo udah confident sama diri sendiri Once ada perempuan yang ngasih shit test ke lo, lo akan bilang dalam hati I don't give a damn Gue beberapa kali deket sama cewek yang tinggi badannya di atas gue Kebetulan tinggi gue cuma 167 cm Pendek lor Kelihatan saat awal PDKT, si cewek ini agak malu jalan sama gue karena gue lebih cebol Dia bilang aduh sayangnya lo pendek padahal muka lo oke What the hell? Kalau lo masih low value, gue jamin Harga diri dan confidence lo Tercabik-cabik saat ada cewek yang notabene gebetan lo komentarin tinggi badan lo Yang ngomong gitu dengan kata lain itu dia ngasih tau Eh cebol, gue gak mau sama lo Ya cuma lebih alus aja Ya ini juga berlaku buat lo Yang misalnya lo itu gendut kayak atasumo Atau jelek kayak tekebo Saat dia ngomong kayak gitu Gue bilang aja Ya namanya juga bawaan lahir Mau gue apain? Gue sih gak terlalu mikirin ya Pertama gue maafin Gue jawab gitu aja Besoknya Eh dia ngomong lagi Dafuk banget nih orang dalam hati gue Gue jawab aja Kalau lo gak mau sama gue Ya gak usah jalan sama gue Gue gak peduli sama pendapat lo Mau gue pendek juga Gue gak minder kok jalan sebelah sama lo Kalau lo nyanyi minder Yaudah Lo cari aja cewek yang tinggi Ngapain lo masih mau jalan sama gue Setelah itu Dia gak bahas itu lagi Dan ya Gue tetep jalan sama dia sampai sekarang Akrab Sarain teleponan Plus Dianya sekarang gak minder lagi sebelah sama gue Itu yang namanya si tes Saat perempuan melakukan sesuatu Yang meruntukkan confidence lo Gak semua si tes itu disengaja Kalau disengaja Itu sih memang mengusir lo Tapi kadang itu juga gak disengaja Alias itu tuh unek-unek dalam hati Yang akhirnya ditumpahin gak pake mikir Wajar apa enggak untuk diomongin Saat lo punya purpose Itu artinya lo gak akan pernah sendirian Karena purpose lo Selalu mengisi pikiran lo Kalau lo gak punya purpose Ya pikiran lo kosong Kayak dengkul kopong kebanyakan coli Ngomong-ngomong soal coli Torong jangan jadi cowok bandit mulu lah Yang kerjanya selalu goyangin titik tiap malem Gue blok Bikin gue malu aja Jadi keinget masa lalu Nonton tuh video pengalaman gue berhenti coli Yang udah 1,7 juta views Gak perlu takut sendirian Ada yang ngasih shit test Entah cewek ya Atau teman yang meragukan purpose lo Jawab dengan yakin I don't give a damn sama pendapat lo I give a damn sama pendapat gue Tentang diri gue sendiri Selama gue percaya bahwa diri gue bisa I am fine Kalau setelah itu Tuh cewek atau teman lo kabur Gak usah minta maaf Orang lo gak salah Ya biarin aja You don't mind being alone Tinggal lingkungan toxic Yang selalu meragukan lo Cari orang yang bisa ngepus kita ke level terbaru Coba latihan tuh Kayak yang tadi gue sebutin di atas Itu materi latihan gue zaman dulu Sampai sekarang pun gue sering jalan sendirian Saat lo berdikari Lo gak akan takut kehilangan Karena lo tau Lo itu high value male Banyak pasti orang yang mau temenin Atau deket sama lo Terakhir Buat lo yang suka ngatain jomblo itu merana Jalan sendirian itu menyedihkan Atau lo yang mengkonsumsi jokes goblok Komik yang terkenal Yang selalu ngomongin jomblo Tiga kata buat lo lo pada Bullshit take a bow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!